. Mariana Ahong mengancam pegawai Alfamart dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UIT, karena memvideokan aksi pencurian coklat waktu itu. Sontak saja hal ini membuat sejumlah netizen geram sekaligus kesal kepada Mariana Ahong. Instagram Mariana Ahong sudah ditemukan oleh sejumlah netizen yang tampaknya ingin menyerang balik wanita itu. Tak hanya Instagram, ternyata bisnis yang dikelola Mariana Ahong juga ditemukan oleh netizen. Diketahui, Mariana Ahong memiliki bisnis di bidang telekomunikasi bernama Boy Celular. Tak butuh waktu lama, rating Boy Celular di Google Maps pun langsung menurun hingga menyentuh bintang 1. Ternyata, netizen beramai-ramai memberikan rating buruk terhadap toko Boy Celular yang dikelola oleh Mariana Ahong. Hingga saat ini, kasus tersebut masih viral di media sosial hingga mendapatkan respons dari sejumlah tokoh kenamaan Indonesia. Misalnya saja YouTubers Arief Muhammad dan pengacara kondang Hotman Paris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!